Gampang tercabut. Baru kena tes goyang dikit ya. Uh, asyak, ajib. Yang harus dimiliki saat kita punya azam dan punya niat untuk sampai ke surganya Allah adalah konsistensi. Niat yang benar akan menentukan seberapa jauh kita berjalan dan seberapa lama kita bertahan. Konsistensi itu bahasa Qurannya istiqomah. Orang suka gak sadar tuh ngomong tuh kayak doakan diri sendiri. Rugi lah, kalau itu bilang istiqomah sulit orang kita dapat pertolongan Allah tuh baik dapatnya dari istiqomah kok. Tinggal bilang saya sedang berusaha istiqomah. Udah. Ilmu respon. Kena marah, kena bully, kena cacimaki. Saya rasa antum-antum pun kalau tidak visabilillah pun, tidak berada di jalan Allah pun, tetap kena omongkan orang gak? Antum mabuk gitu, bermaksiat, kena omongkan orang gak? Tetap kan? Terus antum berada di jalan luar dakwah, kena omongkan orang juga? Sama aja. Antum naik motor, kena omongkan orang? Naik mobil? Eh udah. Gak apa-apa. Ditekankan lagi di ayat ini. Wa mayyakhrujumin baytihi. Ninggalkan rumah. Ninggalkan kampung halaman. Daerah asal. Meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buru antum dulu. Merantau bahasanya. Nanti akan sampai masanya antum akan pulang. Basamu. Balik kampung. Wa mayyuhajir fisa bilillah. Di bawahnya wa mayyakhrujumin baytihi. Muhajiron. Itu ismul fa'il. Menunjukkan dia sudah dengan full. Namanya orang muhajir itu siap dengan bekal. Siap dengan niat. Udah pokoknya udah bahasanya tuh bakar kapal gitu. Jembatannya udah dipotong. Dan gak mau lagi noleh ke belakang. Udah aku masa lalu udah kututup. Kubur. Yuhajir. Misabilillah. Muhajiron. Ilallahi wa rasulih. Ada fi, ada ilah. Apa bedanya fi dengan ilah? Kalau fi, itu track yang sedang dilakukan. Kalau ilah, itu menunjukkan dia sedang menuju ke satu. Sudah sampai belum? Belum. Di sini ada ayat tentang proses. Wa mayyakhrujumin baytihi. Muhajiron ilallahi wa rasulih on the way. Dalam perjalanan menuju Allah dan Rasulnya. Menuju syariat yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Kita sedang dalam. Menuju ke sana. Thumma. Lalu tiba-tiba kata Allah. Yudriqhul maut. Meninggal. Faqad waqo'a ajruhu alallah. Maka pahalanya. Kebaikannya. Niatnya. Perjalanannya. Semua dicatat Allah. Sebagai perjalanan. Hijrah. Di jalan Allah. Tidak penting kawan-kawan berarti secara tidak langsung. Allah mau kasih tahu. Aku tidak perlu hasilmu. Yang kulihat proses. Ujian kesungguhan dan untuk siapa hijrahnya. Inilah yang harus kita evaluasi. Bekali-kali. Jadi kayak. Tempat hijrah yang luas dan rezeki hidup yang banyak. Itu efek samping. Kalau niatnya lillah karena Allah. Pasti dapat. Enak ya memang ya. Kalau kita tuh banding-bandingkan diri kita sama orang lain. Enak ya memang ya. Kalau kita tuh menyalahkan orang lain. Atau menjadikan orang lain sebagai alasan kegagalan kita. Itu adalah pekerjaan yang enak. Tapi menunjukmu ke seorang. Lalu bertanya kepada diri sendiri. Aku nih berbuat untuk siapa sebenarnya. Maksiat tuh kan ada tiga. Ada maksiat badan. Maksiat harta. Dipakai judi slot. Dipakai arisan-arisan tak jelas. Mabuk. Prostitusi. Dipakai untuk itu kan maksiat harta. Badan harta. Antum-antum yang mudah-mudahan. Husnuzon saya ya. Sudah rajin datang SMK. Subuh sudah mandi. Sudah rapi. Maksiatnya dimana? Hati. Ini software. Tidak nampak. Rasulullah yang bilang. Kalau betul hatinya. Betul lah semuanya. Kalau rusak hatinya. Rusak semuanya. Dan kita sebenarnya kalau mau jujur. Sedang berperang sama diri kita sendiri. Tidak pula perang ayaman. Karena Allah takdirkan dua. Mata ngantuk. Tapi harus datang SMK. Jadi banyak yang tanda kutip. Kayak komplain gitu. Menyalahkan hijrahnya. Tidak. Buah dari hijrah itu kan banyak ya. Dan suka-sukanya Allah. Tapi abang kakak. Lihatlah ayat ini gitu. Ada fisa bililah. Ada ilallah warusulihi. Jadi ada yang. Memantapkan niat di jalur. Atau di tracknya Allah. Tapi ada yang Allah kasih tau. Muhajiran. Ilallah. Kenapa gak Allah bilang. Muhajiran fi sabi lillah warusulihi. Boleh gak? Bisa gak? Secara bahasa betul gak? Muhajiran fi sabi lillah. Boleh gak? Boleh aja. Tapi kenapa muhajiran? Ilallah. Kalimat apa nih? Kalimat proses. Allah gak pakai sampel lain. Gak dikasih. Lalu dia ditimpa musibah. Yudriqhul musibah. Yudriqhul asyaru gitu. Enggak. Langsung tembak to the point. Ujianmu. Langsung kau hadapi adalah. Kematian. Baru OTW. Baru mau. Oke tunggu wa. OTW itu kan. Coba renungkan. Baca bagi tafsirnya. Baca lagi. Tadaburnya. Ngapa Allah pakai fi? Ngapa Allah pakai ilah? Muragho man kathira wasa'ah. Itu tuh bonus demi Allah. Yang Allah tuh gak ada sikit pun ruginya. Gak ada sikit pun berkurang hartanya. Gak sikit itu tuh gak ada. Sikit pun gak ada. Dalam hadis kursi itu saya pernah baca. Kalau lah satu dunia ini. Dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Meminta sesuatu kepada Allah. Dan Allah kabulkan semua permintaannya. Ditambah lagi dengan apa yang dia minta. Berkali-kali lipat. Semuanya dikabulkan. Sedikit pun tidak mengurangi kekuasaan Allah. Jadi kau minta apa? Minta punya anak. Kecik benar permintaanmu. Ilmu konsisten. Konsisten nih softwarenya adalah pertanyaan basic. Pertanyaan dasar. Untuk siapa? Saya berbuat. Karena niat yang benar akan menentukan seberapa jauh kita berjalan. Dan seberapa lama kita bertahan. Niat itu kalau saya menggambarkannya kayak pohon. Akar pohon itu. Dia di dalam tanah. Dan gak kelihatan. Itulah niat itu. Menghujam ke dalam. Ada akar serabut. Namanya gak serabut. Gampang tuh tercabut. Akar tunjang akan jalan panjang. Baru kena tes goyang dikit ya. Begoyang muda tuh. Akar serabut. Banyak nampak. Hanya di permukaan. Lupa menghujam ke dalam. Akar tunjang itu akan membuat kita berjalan panjang. Niat. Untuk siapa? Untuk siapa? Untuk siapa? Makanya tadi. Ilallah warasulih. Ilallah warasulih. Berarti goal setting kita. Tujuan kita jelas. Kendaraannya beda-beda. Maka saya bilang kemarin. Jadikan karyamu. Sebagai pintu surgamu. Ada yang mungkin bisnis. Ada yang mungkin dagang. Ada yang mungkin bikin karya. Apapun. Apapun yang antum lakukan. Jadi begitu kita menentukan titik. Aku mau kesini. Kita akan fokus sama tujuan. Kendaraan boleh beda. Ada yang naik motor. Ada yang naik sampan. Tapi kalau tujuan kita sama. Ilallah warasulih. Kita pasti ketemu. Jadi apa yang membuat kita nanti ketemu? Kita mau pergi kemana gitu loh. Ilah aina anta. Ilallah warasulih. Ketemu gak nanti? Ketemu. Makanya jadikan karyamu. Sebagai pintu surgamu. Saya biasanya buang sampah ya man. Ya itu karyamu itu. Saya ngurus cabai ya man. Ya itulah karyamu. Saya bakar ikan. Itu karyamu. Gimana supaya jadi ilallah warasulih. Sebut nama dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah saya hidupkan kompor pagi. Ya Allah untuk masakkan suami saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nyetrika baju. Untuk anak-anak saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya setrika ini ya Allah. Pakaian-pakaian saya ini. Untuk dipakai suami saya berkerja. Untuk dipakai anak-anak saya sekolah. Untuk saya pakai juga pergi ke majelis ta'lim. Dan sebagainya ya Allah. Saya niatkan nyetrika saya ini. Lillahi ta'ala. Uh. Asyad. Kalau kata budak-budak itu ajib. Wa mayu hajir fi sabi lillah. Kata-kata fi sabi lillah. Itu kasih garis bawah. Dilingkarin bila perlu. Kata-kata fi nya. Fi sabi lillah menunjukkan trek. Menunjukkan jalur. Disitu ada riba tak? Fi sabi lillah itu ada riba tak? Ada dengki tak? Ada hasad tak? Ada caci maki tak? Ada babi haram tak? Ada babi tak disitu? Fi sabi lillah tak ada. Ada gibah tak? Fi sabi lillah itu. Ada ngomongkan orang tak? Fi sabi lillah itu. Fi sabi lillah itu bunyinya. Muhasabah. Istighfar. Introspeksi diri. Merenuh. Bertasbih. Bersyukur. Alhamdulillah. Itulah fi sabi lillah. Jelas kalau bahasa dengan bang samper kemarin itu kita kasih garis. Ini yang boleh ya. Ini do and donnya ya. Ini boleh ini gak boleh ya. Udah kita kasih garis ya. Oke udah clear clear. Sepakat sepakat garisnya. Bikin MOU. Nah kau main lah di tengah-tengah. Keluar dari sini. Kau bukan fi sabi lillah. Berhianat. Menipu. Janji palsu. Agar urusan mulus. Pinjam dulu. Seratus. Jadi abang kakak. Yu hajir fi sabi lillah. Tracknya kita sudah tahu. Muruguman kathilah. Wasa'ah. Itu bonus. Fokus sama bonus. Atau fokus sama tujuannya. Ya namanya bonus kan. Allah mau kasih atau enggak. Itu terserah Allah. Maka diingatkan lagi di ayatnya. Wa mayyakhruj min baitihi. Ayo semuanya. Muhajiron. Wa mayyakhruj min baitihi. Wa mayyakhruj min baitihi. Wa mayyakhruj min baitihi. Muhajiron. Ilallahi wa rasulih. Ada kata-kata yang harus diingat. Not sebetul-betul. Muhajiron. Ilallahi wa rasulih. Muhajiron. Ilallah wa rasulih. Tadi yang pertama apa? Fi sabi lillah. Yang pertama tadi Allah sebutkannya. Fi sabi lillah. Yang kedua. Kalau sudah muhajiron ilallah wa rasulih. Thumma yudriqhul maut. Dalam perjalanan kita mati. Ini kan asbabun nuzulnya cerita tentang seorang pemuda itu kan. Yang sudah bunuh 99 orang. Lalu ditanya sama seseorang. Apakah saya diampuni Allah? Oh enggak. Aku enggak diampunkan. Ah 99 tanggung nih. Sempurna kan jadi? 100. Habis itu dia. Pengen taubat. Nanya sama ustad yang selanjutnya. Ustad gimana saya nih? Dikasih tau sama ustad. Oh kau diampunkan. Tapi kau harus meninggalkan kampung halaman. Tinggal lah. Dialah orang yang disebut oleh Allah dalam ayat ini. Muhajiron ilallah wa rasulih. Begitu dia perjalanan. Keluar dari kampung halaman. Misalnya anggaplah kampung itu sungai raya gitu. Misalnya contoh namanya. Kampung A gitu. Menuju ke kampung B. Dalam perjalanan meninggal dunia. Malaikat ini berdebat. Berselisih pendapat gitu lah. Ini gimana ngitungnya gitu? Orang ini baru bunuh. Tanyalah sama Allah. Kan anta udah pernah dengar cerita ini kan? Ini gimana ya Allah? Coba diukur. Jarak dari dia. Misalnya gini. Ini kampungnya. Dia menuju ke sini. Kampung B. Coba dicek. Ini kampung lamanya. Tempat dia dulu bikin maksiat. Di sini tujuannya. Begitu diukur. Jarak antara dia dengan kampung halamannya. Dan jarak dia dengan tujuannya. Lebih dekat dengan tujuan. Inilah yang disebut tadi teman-teman. Abang kakak. Thumma yutrikul maut faqod waqo'a ajruhu Allah. Di sinilah proses itu. Dijawab oleh Allah. Dan dikasih tau sama Allah. Aku gak peduli hasilnya. Kau memang belum sampai ketujuan. Tapi kau sudah dalam perjalanan. Itulah yang aku lihat kata Allah. Makanya pentingnya kata-kata ila. Ila aina anta. Ngapain bang jauh-jauh dari Jakarta ke Pontianak bang? Ila aina bang? Ilallah wa rasuli. Abang ngapain bang? Pindah meninggalkan keluarga anak istri dari luar kota. Mana-manapun lah bang. Hari ini Allah takdirkan datang kesini. Abang ngapain bang? Untuk apa bang-abang kesini bang? Ila aina bang. Jawablah sendiri. Jangan di bibir. Bibir tuh suka buah. Biarlah hatimu yang jawab. Kelakuanmu yang jawab. Konsistensimu yang akan menjawab. Responmu yang akan menjawab. Benar-benar ilallah wa rasuli. Atau yang lain. Selamat menikmati. Selamat menikmati.